Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi di tutorial Rhinoceros bahasa Indonesia pada video kali ini gua akan share bagaimana caranya membuat logo dari Google foto seperti ini dengan menggunakan software Rhinoceros ya teman-teman Oke kita langsung aja ke tutorialnya disini gua buat layar baru dulu disini ini kita tutup dulu layarnya oke pertama kita setting ke ke Viotop di sini ke Viotop oke sebentar ini lalu kita hilangin dulu grid-gridnya yang ini kita hilangin dulu grid-gridnya seperti ini nah kemudian pertama-tama kita buat menggunakan ini di sini ada yang namanya Rhinoceros pilih yang kedua ini yang star endpoint R ini klik untuk starnya itu kita di nol aja nol enter kemudian tarik ke sini tuh ke sini sekitar 20 mili seperti ini klik oke nah kemudian untuk di sini tuh teman-teman klik aja di sini direction kemudian tinggal tarik ke bawah seperti ini lalu klik oke dan ini udah jadi sekarang kita pakai single line dari sini and ke sini oke kita tuh perspektif oke nah seperti ini ya jadinya lalu kita join ke Viotop ini kita join dengan ke Viotop ini oke seperti ini ini udah join kemudian kita buat surface dengan menggunakan ke Viotop ini jadi kita pilih topnya lalu kita ke sini pilih surface form planner curve ini lalu kemudian kita akan extrude surface ini teman-teman bisa menggunakan gombal di sini ya tekan ini aja atau tingginya sekitar 2 mili seperti ini atau juga teman-teman bisa menggunakan extrude surface yang ada di sini extrude surface ini klik enter lalu isikan pingginya itu 2 mili seperti ini oke kemudian kita ke Viotop lagi ini kita ke Viotop nah kemudian kita akan mengcopy objek ini menjadi 4 menjadi 4 buah oke dengan menggunakan di sini ada yang namanya array array jadi klik yang tanda panah yang di bawah ini oke kemudian kita pilih objeknya dulu yang ini kemudian kita pilih yang ini yang kedua ini yang polar array ini klik untuk centernya itu ketik aja 0 di keyword lalu enter oke untuk jumlahnya itu itemnya itu 4 ya 4 lalu klik aja disini kemudian isikan aja 360 derajat oke lalu enter lagi seperti ini kita bisa ke view perspective nah jadi seperti ini ya oke kembali lagi ke Viotop kita akan membuat disini tulisan google foto itu dibawahnya ada tulisannya teman-teman bisa klik ketik aja disini di komennya itu text ya teks ini yang teks ini klik kemudian teman-teman bisa disini ketikkan aja google foto seperti ini untuk gini spotnya bebas ya disini gua pakai areal terus untuk heightnya itu disini gua ukurannya itu 5 mili kalau udah tinggal oke disini ada keluar kita bisa atur versinya itu kira-kira disini oke nah ini kan masih berbentuk dia text ya kita akan mengubahnya menjadi bentuk curve itu caranya itu pilih text ini kemudian kita explode seperti ini nah dia otomatis akan menjadi sebuah curve ya disini oke kita pilih semua ini curve nya lalu kita kesini ke surface lagi kita pilih yang namanya surface from panar curve ini oke jadi ini kemudian kita extrude lagi disini kita extrude surface lagi kita pilih semuanya ini oke lalu kita enter oke kita ke pilih perfective disini bisa kita lihat ya kita samain aja tingginya itu 2 mili enter ya seperti ini lalu kita render itu menjadi seperti ini nah sekarang kita akan memasuki proses kewarnaan ya jadi ini kita akan memberi warna seperti yang disini ya yang disini merah kuning hijau biru oke kita kesini lagi caranya itu teman-teman ke material ini disini ada material klik nah ini gua udah buat ya warna-warnanya ya jadi kalau misalnya teman-teman mau buat itu tinggal kesini aja tanda plus ini klik kemudian disini pilih materialnya mau apa disini gua pakenya yang paint ini ya paint ini oke kemudian disini warnanya itu bisa diganti disini di color ya teman-teman disini bisa pakai warna apa aja ya disini kalau udah disini tinggal klik ok seperti itu nah jadi disini gua misalnya yang bagian atas ini gua mau pakai warna merah jadi klik kanan disini lalu pilih asic to object oke kemudian yang bagian sini warna kuning disini warna hijau disini warna biru oke kita lihat kita ke setting kita ke render ya disini klik kanan render nah dia warnanya langsung seperti ini nah untuk tulisannya itu yang ini teman-teman juga bisa pakai warna putih atau pakai warna hitam ya terserah ya kalau mau pakai warna hitam tinggal pilih aja ini semua seperti ini lalu kemudian di warna hitam ini klik kanan aside to object oke ini kita render lagi ya jadinya seperti ini teman-teman oke gua lebih suka warna putih ya ya seperti ini oke baik teman-teman segini itu videonya like jika kalian suka dengan videonya dan jangan lupa subscribe channel ini biar gua makin semangat lagi upload konten-konten yang lainnya sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya kata-kata di video selanjutnya